Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di channel Ziana Nah, ketemu lagi nih dengan aku Nah Dan aku Zia Belum apa-apa Oke guys, sesuai Oh iya guys, ini si Zia Nggak ikut main ya Tapi Zia ikut bacain cerita Oke guys, sesuai video judul kita Kita bakalan bacain cerita Naka dari kalian Yeay Yeay Oke, jadi kita pilih beberapa aja ya Ya, waktu itu kan kita udah pernah posting komunitas gitu ya guys Kalian bisa komen disitu Oh, tapi kalau sekarang kalian komennya disini aja ya Kalau mau part kedua Oke guys, nah kita jadi itu disini Itu kita lagi main di map Purple Jump Ini tuh kayak asetik gitu loh Ini nama mapnya ya Ini purple Jump Oke guys, nah jadi kita mulai ke cerita yang pertama yaitu Dari Rehyar Karawang Halo, jadi ini pengalaman Jadi pas aku sekolah akhir tahun untuk pembagian rapat Aku jalan-jalan yang pastinya pakai masker Terus aku pergi ke kolam renang Terus aku pergi ke kolam renang Kan ya pas di tengah jalan Aku dan temanku itu nyapa seseorang pria Yang memakai masker dan pakai motor balap yang wartif banget Pas dia sapa Bali Ternyata dia adalah kakek Ternyata dia adalah kakek-kakek Langsung aku Rasa aku terkejut dan temanku juga Kata teman aku Wah dia kakek-kakek Mana dia ompeng lagi Nulisnya juga sambil kita bawa ke TV Udah gak kuat Jadi gitulah Pengalaman cerita ngakakku ya Maaf Kalau ada kesalahan dalam kita Mohon maaf ya Udah segitu aja Semoga kepilih Oke selamat kamu kepilih Kan kakek-kakeknya itu Soalnya itu pakai masker gitu loh Udah kayak keren Ternyata kakek-kakek Gak apa sih kakek-kakeknya keren banget sih Bisa bawa motor apa Wartif Eh kenapa mau jatuh terlalu Oke kita lanjut ke cerita Yang kedua Jadi siapa nih yang kedua Yang kedua dari Jenidar Bacanya gimana aku gak tau ya Jenidar Jadi ini cerita ngakak saya Jadi rumah aku kayak ada arisan gitu Terus aku main sama saudara aku di kamar Ya biasanya kayak gitu ya Emang ya terus Nah terus pas aku lagi main Saudaraku yang satunya keluar Terus aku mau ngegetin dia Kalau udah masuk Eh ternyata pas buka pintu Terus aku kagetin Jedor Kenapa aku kayak gitu Pau nih yang membaca Jedor Eh ternyata yang aku kagetin itu Tante aku Tunggu gak sih aku Malu banget gak sih Sudah itu aja Sekian dari aku Wah Parah banget sih Kalau itu sih Aku pernah ya Bisa bisunya ya kan Kok bisa kayak gitu ya Eh Tuh kan gak tau mau ngemetarin apa Lu Ya intinya kayak gitu sih Ya kena Jadi kita lanjut aja Ke cerita yang ketiga Cerita ketiga dari Yeprina Oficial Assalamualaikum Halo kah Ini cerita aku Waktu masih kecil Tapi Akunya masih inget Yang bener Oh dia Dari kecil gitu padahal ya Masih inget coba Jadi waktu itu aku pergi ke mall Jadi waktu itu aku pergi ke mall Sama keluarga aku Terus aku singgah ke toko donat gitu Terus kan disitu Antri Jadi aku sama mama aku Doang yang nantri Kakak dan ayahku gak ikut Mereka ke toko lain Terus kan aku sama mamaku antri ya Iya Kamu kayak gitu terus Terus aku liatin Liatin donatnya Sampai gak sadar Kalau mamaku tuh Udah maju ke depan Dan posisi aku disitu Lagi ngegandeng orang yang sama sekali Aku gak kenal Astagfirullah Aku ngegandeng orangnya Kirain itu mamaku Terus aku ngomong Mah mau donut yang itu ya Astagfirullah Astagfirullah Terus orang yang aku gandeng bilang Iya mau yang itu kan Tapi kok orangnya Orangnya aku pengen jawab Orangnya juga kenapan jawab gitu loh Kayak Iya mau yang itu kan Terus pas aku denger suaranya Kok kayak bukan suara mamaku ya Nah disitu aku langsung sadar Dan ngecari mamaku Dan siap aku malu banget Tapi untungnya orang yang aku gandeng itu Baik banget Dan beneran beliin aku donut Dikasih juga Makasih buat mbaknya I love you mbak Maaf kepanjangan Terus gak lucu Cuma malu-maluin Oke sekian Masalamualaikum Lucu banget tau Kayak ceritanya Dia Kak mbak-mbaknya tuh juga ya Kenapa mau beliin gitu ya kan Kayak Padahal kan coba kayak gitu Ya ampun Baik banget loh mbak-mbaknya Eh ini ada bola Coba tendang ya Kayaknya bisa loh Bisa guys Tendang 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 Wah Muter-muter malah Ya ampun Oke Emang sih Kalau kayak di mall Di tempat bisa Tenggitu sering salah orang ya kan Kalau ya kan Ada banyak orang gitu guys Dulu aku juga pernah sih Kayak gitu Oke Jadi langsung aja Kita lanjut ke cerita Yang ke Yang ke Empat Wah Yang keempat aja nih guys Ceritanya Cepet banget ya kan Ya enggak sih Ini lah 8 menit kan Nah Yang Ini aja nih Kaget Kaget Halo kak Ini ceritaku Waktu aku masih TK Jadi aku punya temen Namanya Fahri Kita sebut aja Aku juga punya temen Yang namanya Fahri Tetangga kita Fahri Kita sebut aja Fahri Jadi waktu upacara Dia itu Diam aja Terus gitu Aku tanya Kamu kenapa Fahri Dia jawab Aku pipis Iya Allah Nah aku jawab lagi Ya aku WC lah Dia jawab Aku pipis di celana Astagfirullah Bener dong Pipis di celana Ini kayak rovlog gitu loh Cara mainnya Dia jawab Aku pipis di celana Itu kan Itu aku kaget banget Dan ngekak banget Guruku juga ketawa Eh gurunya kok gak marah ya Segitu aja Kenapa Kenapa gak disuruh Kan lagi WC Wah ketawa Segitu aja kak Ceritaku Semoga masuk TV Ini udah masuk TV kok Soalnya dia Dia anak Dia itu Anak TK Jadi kan kayak Gak takal aja kan Sini terus Ke kanan lagi Yap Ya gaya Dikandani Pantai Makanya sama kakak itu Yang manus Aku kan lupa Kalau itu Kiri Aku ingat itu kan Astagfirullah Maafkan saya Cerita kelima Dari Aym Hasna Ayam Ayam Oke Jadi tuh Cerita Kayak ini ya Cerita lucu Sayang Saya lagi Sama temen saya Kita bertiga Aku dan Mbak Kelapangan Sambil joget Joget Gak jelas Terus Kita sambil Panggil Nama Mbak Terus Dia nengak Dia kan lagi Kasih gacap Ke Indom yang Dia beli Sambil nengak Tuh Bibirnya Monyong 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 Kakak banget Disitu Tapi dia mungkin Berpikir Ketawa Ketawa Kenapa Sih Gak jelas Kayak gitu Ceritanya Lucu banget Gak Bibir yang Monyong Tema Kita dah lama Nggak Ngomong Tema 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 Kalian Ketuk Video apa sih Ketik Pasti Kalian Yang Nonton Video Kita Dari Dulu Pasti Kalian Tau Kita Selurang Tema enggak enggak sering cek walaupun ada itu dimana lucu banget oke guys jadi segini dulu video dari kita jangan lupa like comment share and subscribe subscribe apa buat yang mau ceritanya dibacain bisa komen di video ini ya bye-bye guys ngomong-ngomong kita enggak jadi sampai atas karena kita jatuh terus maafin ya guys ya oke bye bye